Pemirsa warga Dusun Legok, Kidul Paseh, Sumedang berupaya mendaur ulang sapa plastik menjadi bahan bakar minyak. Rencananya hasil daur ulang tersebut bisa diproduksi secara massal dan bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Warga Dusun Legok, Kidul Paseh, Kabupaten Sumedang melakukan upaya uji coba memanfaatkan sampah plastik bekas untuk dijadikan bahan bakar minyak. Uji coba pemanfaatan sampah plastik untuk dijadikan bahan bakar minyak tersebut selain berturjuan untuk mengurangi masalah sampah di daerahnya, juga mengaplikasikan program penyetaraan dan penerapan teknologi tepat guna di daerah. Sampah plastik yang di daur ulang ini diakini bisa menghasilkan bahan bakar minyak yang nantinya bisa digunakan warga untuk keperluan sehari-hari dan memberikan kontribusi ekonomi baru bagi daerahnya. Kades Legok, Kidul Paseh, Iswanto mengatakan penerapan teknologi tepat guna daur ulang sampah belum ideal, masih dalam tahap percobaan. Dayaan masyarakat yang ada itu diantaranya memberdayakan daripada masyarakat-masyarakat terutama yang termasuk dalam kakak miskin untuk dapat bekerja di tempat pengelolaan sampah di mana sampah tersebut tidak hanya dimusnahkan tetapi ada juga yang menjadi bahan organik untuk bisa dimanfaatkan. Proses pembakaran sampah menjadi minyak itu berapa lama waktunya? Untuk proses pembakaran sampah jadi limbah bahan bakar minyak yang paling lama itu 15 menit 15 menit? Meneluarkan cairan Cairan ya? Itu juga tergantung pengapian Kalau pengapiannya kecil lama, kalau pengapiannya besar cepat Jika percobaan daur ulang sampah berhasil akan berkontribusi positif karena daerahnya akan bebas dari limbah, perekonomian masyarakat pun akan meningkat Diki Guntara, Bandung TV